Pertusan buruh terlibat kericuhan dengan petugas keamanan dan polisi di depan pintu masuk kawasan ekonomi khusus Java Integrated and Ports Estate atau GIIPI Manyar, Gresik, Jawa Timur, Rabu Siang. Kericuhan dipicu oleh mobil komando dan masa buruh yang dilarang masuk kawasan tersebut. Masa buruh menuntut transparansi perekrutan tenaga kerja lokal warga asli Gresik untuk bisa bekerja di kawasan tersebut. Menurut buruh, selama ini rekrutmen tenaga kerja justru banyak diambil dari daerah luar Kabupaten Gresik. Padahal sesuai perda Kabupaten Gresik, nomor 7 tahun 2022 tentang ketenaga kerjaan seharusnya rekrutmen 60% tenaga kerja untuk tenaga kerja lokal Gresik. Pericuhan juga terjadi saat ratusan masyarakat adat Pocoleo Kabupaten Manggarai NTT berusaha mengadang petugas Badan Pertanahan Nasional yang hendak memasang pilar proyek geotermal Pocoleo, Rabu Siang. Akibat berterokan seorang ibu rumah tangga pingsan dan belasan warga lainnya mengalami cedera. Warga menilai proyek geotermal ini berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat. Bilangnya nilai budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun turut menjadi alasan bagi warga untuk melakukan penolakan. Dengan ketahui, proyek geotermal di Pocoleo berkapasitas 2x20 MW merupakan proyek perluasan PLTP Ulunglu 10 MW yang beroperasi sejak 2012 lalu. Peniputan CNN Indonesia